Jadi sebelumnya kalau kita konsisten untuk melakukan brand baik itu, saya pikir sudah cukup. Memang di situ secara fungsi dibagi menjadi tiga, tetapi bentuk-bentuk di lapangan kan bisa sangat beragam. Jadi dengan adanya hutan produksi, kemudian hutan konservasi, kemudian hutan yang lain mungkin seperti itu. Nah ini kan sebetulnya memberikan ruang bagi kita untuk memanfaatkan hutan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kita mungkin kalau mau mendapatkan nilai ekonominya, kita bisa memanfaatkan fungsi dari hutan produksi tersebut. Nah fungsi ekologinya misalkan dengan memanfaatkan hutan konservasi dan lain sebagainya. Hutan termasuk juga di situ mungkin hutan-hutan adat yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat adat kita, itu juga bisa tertampung di dalam hutan-hutan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan SPMSI, dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Wadah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya juga Bapak? Baik Pak, sedikit tanya saya soal industri plywood itu. Sekarang lihat tadi kok nggak ada Pak ya, sepi ya? Jadi kalau kita lihat industri plywood itu memang masih ada yang bertahan begitu ya. Jadi kalau kita lihat pasokannya yang tidak sebesar tahun-tahun terdahulu ya, karena salah satunya suplai dari kayu itu sendiri kan berkurang drastis ya. Karena kita dulu mungkin ya tanda kutip pengulaannya kurang begitu baik, akibatnya sekarang sulit untuk mendapatkan kayu dengan diameter-diameter yang cukup untuk industri plywood kita. Nah, sementara itu di sisi industri plywood juga barangkali mesin-mesin kita masih mesin yang lama, sehingga spindle-nya itu besar, sehingga diperlukan kayu yang berdiameter besar untuk bisa dikupas begitu. Nah, kalau spindle-less barangkali mungkin bisa dengan diameter-diameter kayu yang kecil. Nah, itu yang menjadikan beberapa pabrik plywood yang masih pakai spindle yang besar itu perlahan itu jumlahnya semakin berkurang begitu Pak. Ini gejala umum dunia atau hanya terjadi di Indonesia Pak? Kalau saya pikir ini hampir menyeluruh begitu. Sekarang industri-industri kayu tidak hanya di Indonesia itu sudah bermain ya, itu dengan kayu dengan diameter yang tidak seperti dulu-dulu. Kalau seperti tahun era, kalau di kita 70-an, 80-an itu kan kita masih mudah menemukan kayu dengan diameter yang sangat besar itu. Nah, sumber-sumber itu kan berada di tropis begitu ya, termasuk di Indonesia inilah. Sekarang kita lihat memang hutan mengalami degradasi, akhirnya suplai itu menjadi perlahan melambat-melambat begitu Pak. Akhirnya ya, tansepensinya jumlah industri itu menurun. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi dengan indikasi industri Plywood banyak yang tutup. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa cara mengelola hutan kita itu mungkin tidak tepat atau seperti apa, sehingga secara umum masih mengatakan hutan kita ini sudah rusak, sudah agak parah. Bagaimana Pak? Mau tidak mau diakui atau tidak, suka atau tidak suka memang bisa anggapan itu bisa dikatakan benar begitu ya Pak. Memang kenyataannya kehutanan kita ini sedang mengalami masalah yang besar. Di kehutanan itu ada dua istilah yang berkaitan dengan kerusakan hutan dalam tanda kutip seperti itu. Yang pertama adalah degradasi hutan, di mana degradasi hutan itu merupakan penurunan fungsi dari hutan itu. Kemudian deforestasi. Nah deforestasi itu juga menyebabkan kerusakan itu bisa diakibatkan oleh banyak hal. Yang pertama mungkin seperti kerusakan yang akibatkan bencana alam. Ini mungkin tidak banyak. Justru bencana alam disebabkan karena kerusakan hutan begitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebelumnya kalau kita lihat itu mungkin dari keserakaan manusia begitu ya. Nah sejak tahun 1968, kira-kira waktu itu, untuk mengejar pembangunan di Indonesia kan membutuhkan dana yang cukup besar. Akibatnya hutan itu ikut-ingut dipaksa begitu untuk menjadi sumber ekonomi bagi pembangunan nasional. Nah kalau kita lihat yang namanya hutan itu memiliki tiga fungsi. Fungsi ekologi, fungsi ekonomi, sosial budaya. Nah kalau menurut saya ketiga fungsi ini juga harus selaras. Tidak bisa satu meninggalkan yang lain atau bahkan satu menafikan dua yang lain. Nah kita mau mengambil manfaat dari manfaat ekonomi dari hutan boleh-boleh saja. Tetapi jangan lupa fungsi ekologi, fungsi sosial budaya itu juga harus ikut. Nah misalkan kita concern kepada hutan itu harus memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang besar. Nah jangan lupa bahwa secara fungsi, secara fungsi itu di kehutanan juga dibagi dua. Jadi yang tangible benefit maupun intangible benefit. Artinya fungsi yang setelahnya bisa dinilai dengan rupiah begitu dengan uang, tapi ada yang tidak bisa dinilai. Contoh fungsi-fungsi hutan sebagai penjaga hidroorologi ya, supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, itu kadang tidak dinilai sebagai sesuatu, value. Tapi yang dinilai adalah hutan itu sekarang menghasilkan berapa rupiah, kan seperti itu Pak. Itu yang harus kita luruskan bersama. Jadi kita kalau menilai hutan ya harus yang adil, fungsi ekologi juga dihitung, fungsi ekonomi dan sosial budaya begitu. Terus kalau yang sudah terlanjur rusak itu cara mengembalikannya seperti apa Pak? Masih mungkin apa enggak? Baik. Ya. Jadi kalau kerusakan, saya pikir semuanya masih memungkinkan untuk diperbaiki. Memang tahapannya apakah itu kerusakan berat, kerusakan sedang, atau kerusakan ringan, itu memang ada levelingnya seperti itu. Nah kalau kerusakan berat, misalkan yang diakibatkan oleh penambangan begitu ya Pak, jadi karena kita undang-undang kehutanan itu cukup kurang kuat begitu ya Pak, dibandingkan dengan undang-undang yang di sektor lain pertambangan seperti itu. Jadi manakala ada areal hutan itu yang kebetulan dipinjam pakai untuk tambang, nah begitu dekat tambang batubara lah katakan seperti itu. Nah begitu diambil batubaranya, tanah topsoil itu lupa dikembalikan semula begitu ya, jadi ikut terbuang, maka itu cukup berat effortnya untuk membalikan itu. Jadi ada reklamasi-reklamasi yang teknik-teknik yang itu mungkin dalam kategori yang berat begitu ya, harus diaplikasikan di situ untuk menumbuhkan kembali, dimulai dari yang mungkin, ya tidak bisa cepat, tapi pelan-pelan sampai akhirnya menjadi hutan yang berfungsi seperti semua. Ini, nah kemudian ada juga yang sedang, yang ringan itu dengan penanaman kembali ya, tapi di sini penanaman kembali ya harus dijaga begitu Pak ya, karena kan ada penanaman kembali ditanam saja, ditinggalkan ya, tidak hidup. Tapi harus penanaman diikuti dengan pemeliharaan, kemudian juga dijaga sampai betul-betul menjadi pohon yang baik, nah itu harapannya seperti itu. Tetapi sekarang kan banyak yang program-program yang penanaman saja, kemudian pemeliharaannya lupa. Tadi hutan mempunyai beberapa fungsi ya, kemudian pemerintah juga membuat kebijakan, itu ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Itu cukup memadai enggak Pak kebijakan itu? Jadi sebelumnya kalau kita konsisten untuk melakukan beran baik itu, itu saya pikir sudah cukup. Memang di situ secara fungsi dibagi menjadi tiga, tetapi bentuk-bentuk di lapangan kan bisa sangat beragam begitu Pak. Jadi dengan adanya hutan produksi, kemudian hutan konservasi, kemudian hutan yang lain mungkin seperti itu. Nah ini kan sebetulnya memberikan ruang bagi kita untuk memanfaatkan hutan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kita mungkin kalau mau mendapatkan nilai ekonominya, kita bisa memanfaatkan fungsi dari hutan produksi tersebut. Nah fungsi ekologinya misalkan dengan memanfaatkan hutan konservasi dan lain sebagainya, hutan termasuk juga di situ mungkin hutan-hutan adat yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat adat kita, itu juga bisa tertampung di dalam hutan-hutan itu. Tetapi memang kalau mau lebih rigid lagi, ya memang mungkin akan diperlukan suatu struktur organisasi yang lebih luas begitu ya Pak. Tapi saya pikir memang sekarang sudah harus mulai ke situ untuk membuat manajemen lebih baik, keteraturan lebih baik, memang berbagai macam aturan itu saya pikir masih perlu dilakukan. Dan kalau kita mungkin kalau memandang terlalu rigid, nanti orang-orang bingung, wah ini kalau mengurus apa-apa dengan kehutanan ini akan makin merepotkan saja. Tapi kalau kita terlalu lulus, terlalu longgar seperti itu, kita khawatirnya ada semacam ancaman kerusakan hutan itu ya. Meskipun kita tidak menafikan bahwa yang namanya hutan yang dikelola masyarakat itu tidak selalu lebih jelek dibandingkan hutan-hutan yang berada di hutan negara. Katakan sekarang misalkan di Gunung Kidul misalkan, orang dengan kesadaran sendiri memperkaya vegetasi yang ada pada hutan-hutan rakyatnya itu. Sementara kalau kita lihat di hutan negara, ya mungkin hutan negara itu karena masalahnya lebih banyak, lebih kompleks dibandingkan hutan rakyat. Kalau hutan rakyat luasannya juga kecil-kecil, orang-orang langsung intensif tiap hari di situ menjaga. Sementara kalau hutan negara dengan luas 120 juta hektare. Sekarang misalnya kalau di Jawa, ketika ada banjir dan sebagainya, mereka sudah melihat bahwa ini di hulu hutannya tidak terjaga. Ini sudah lama terjadi. Tapi yang menarik kan di Kalimantan, Pak. Sekarang banjir di mana-mana. Ini berarti kita tidak sungguh-sungguh, Pak, mengelola hutan kita. Mungkin permasalahnya sangat kompleks untuk hutan-hutan di luar Jawa itu. Yang pertama memang ada berbagai macam hal. Misalkan adanya illegal logging yang di sana. Nah, illegal logging itu tidak hanya melibatkan orang per orang, tapi sudah bisa dimulakan yang tertentu. Yang memang di belakangnya itu. Ya, terorganisir begitu. Nah, kemudian akibat tumpang tindih izin, izin yang mungkin harusnya diberikan ke satu institusi tertentu, ternyata di situ sudah ada izin yang terlebih dahulu. Jadi misalkan dulu, oh ini diizinkan untuk penentapan kawasan sebagai hutan produksi, tapi tiba-tiba di belakangnya ada hutan, ada izin lagi mengenai pemanfaatannya untuk sawit dan lain sebagainya. Nah, jelas di situ nanti akan terjadi proses-proses yang mungkin bisa mengarah pada kerusakan itu sendiri. Kemudian tumpang tindih ini, ini kalau tidak diselesaikan secara holistik begitu, ini akan cukup membahayakan. Kemudian juga penetapan kawasan, penetapan kawasan hutan yang oleh pemerintah kayak gitu, kadang juga tumpang tindih dengan adat dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ketidakselasan seperti ini, ini menjadi masalah-masalah yang juga mungkin, saya katakan mungkin bisa mengancam juga eksistensi hutan itu. Tetapi ya saya garis bawahi lagi bahwa tidak selamanya, atau bahkan mungkin kalau kita lihat, ya serah langsung justru hutan-hutan yang dijaga oleh masyarakat adat itu justru hutannya jauh lebih baik dibandingkan yang di negara itu. Nah, itu tadi. Jadi, kadang konversi hutan ke bentuk-bentuk bukan hutan itu yang kadang itu menjadi masalah bagi sistem. Kalau sudah dirubah ke non-hutan, nanti psikologinya jadi berkurang, agaman hayati akan turun bestis. Contohnya, misalkan kita lihat di Kalimantan, saya bukan anti sawit, memang sawit itu dipakai untuk mendorong perekonomian kita. Nah, cuma yang saya sampaikan kadang karena tumpang tindih izin atau mungkin kesengajaan, kadang sawit dibangun di kawasan hutan. Nah, begitu ditanami sawit, karena keragaman hayati kan terancam. Apa mungkin misalkan di Kalimantan sana, orang hutan itu diberi makan sawit, kan tidak ya Pak ya, otomatis nanti berkurang, berkurang, berkurang. Burung-burung juga tidak suka buah sawit, misalkan seperti itu ya. Nah, tentu ini perlu kita pahami bersama, ya memang pengaturan penting, ada yang fungsi untuk produksi, ada fungsi yang untuk konversi ke jenis yang lain, yang untuk misalkan tanaman kehidupan ataupun mungkin termasuk sawit misalkan. tetapi kita harus paham bahwa kecukupan hutan di masing-masing negara itu menjadi sangat penting sekarang ini. Pak Sikit, ini kan ada gejala menarik menurut saya, terutama di Jawa ya. Ketika hutan jati mulai habis dan perusahaan-perusahaan furniture itu kekurangan bahan baku, ini justru jati-jati rakyat itu bermunculan sebagai alternatif. Nah, jadi berarti rakyat itu membantu sebenarnya. Bagaimana Pak Sikit? Iya, jadi ya kita cukup berbesar hati, sebenarnya cukup bangga kalau justru rakyat itu merasakan manfaat hutan. Artinya mereka meng-copy paste yang ada di hutan, kemudian menjadikan lahan-lahan, mereka menjadi hutan. Itu kan sesuatu yang positif. Saya pikir seperti itu. Cuma memang kita ironisnya, kadang masyarakat itu menanam di lahannya sendiri. Sangat padat, sangat rapat begitu. Tapi ada juga ya, ada juga yang agak-agak nakal. kebun saya rapat, tapi saya nebang di tempat lain. Misalkan kayak gitu kan. Itu enggak, Pak. Tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya itu. Yang itu. Nah, kemudian kebun mereka rapat, mereka menjadi ikut andil dalam memanfaatkan tegakan bawah hutan. Nah, memang kalau petani ini ikut andil, untuk memanfaatkan tanah dibawah tegakan hutan negara, itu juga harus konsekuen. Artinya mereka juga harus paham benar bahwa ini diberikan kepercayaan kepada mereka, tetapi tetap menjaga fungsi ekologinya. Itu yang hutan sosial itu, Pak, ya? Sekarang jadi program hutan sosial. Jadi begini, Pak. Kalau untuk PS, Perhutanan sosial, kita bisa saat-saat bahwa mengelola hutan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh, kepada negara saja. Tetapi ini harus bersama dengan masyarakat. Itu paradigma-nya. Kalau dulu kan kalau membuat hutan, mengelola hutan, ya masyarakatnya sebisa mungkin tidak campur tangan di situ. Tapi sekarang kan paradigma-nya kita berubah bahwa mengelola hutan itu tidak bisa hanya institusi orang kehutanan saja, tapi harus melibatkan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Pak Sikret asli mana? Saya Bantul, Pak. Saya Bantul, Pak. Bantul. Saya orang Dora, Pak. Jadi perasakan itu. Oh, iya, 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 Pak. Jadi kita, karena kita paham ya, Pak, apalagi Pak Bantul dari Belora, yang hutannya luas sekali dan dari dulu mungkin selalu berhadapan dengan perhutani begitu ya, Pak, ya. Jadi, seperti itu. Ada kondisi ironis yang kenapa masyarakat dari hutan itu dari beberapa dekat yang lalu masih hanya seperti itu ya, Pak, ya. Nah, itu kan sebenarnya kita juga berhatiin seperti itu harusnya tidak boleh terjadi karena fungsi hutan salah satunya adalah memiliki fungsi ekonomi dan itu harus mensejahterakan masyarakat, begitu. Nah, salah satunya fungsi perhutanan sosial seperti itu mengatakan martabat dan juga perekonomian di sekitar hutan harusnya seperti itu. Ya, terima kasih sekali kepada Dr. Sigit Sunarko Sarjana Kehutanan SPMSI beliau adalah dekat Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Selamat bekerja, selamat berjuang. Ya, sukses terus. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.